Wah, penuh misteriii Yang lagi heboh dengan peristiwa 65 Oleh Bjorka dan sebagainya Ketika video ini rilis Tentang orang hilang Hilang, hilang, hilang Halo Bukulafas, balik lagi bersama gue Ryo Nah, di video kali ini gue bakal bahas buku ini Wiji Tukul Teka-Teki Orang Hilang Yang merupakan seris buku Tempo Ini adalah perhara-perhara order baru subjudulnya Dalam serisnya gitu lah Dan yang paling gue suka itu adalah ini Desain sampulnya keren Gue paling suka desain ilustrasi yang ala-ala kanvas lukisan gitu Keren aja gitu Seakan-akan kayak estetiknya, estetika Dan kesan seninya itu dapat banget gitu lah Dan langsung kita bahas aja ya Buku Wiji Tukul Teka-Teki Orang Hilang ini Merupakan semacam reportase gitu Tentang investigasi terhadap peristiwa-peristiwa pada order baru Yang terjadi yang ada hubungannya Tentang gerakan-gerakan pemberontakan revolusi dan sebagainya Pada zamannya, pada masanya Dan ini adalah kisah salah satu tokohnya yang bernama Wiji Tukul Dikenal dengan juga sebutan kulkas Gue konyol gitu dengarnya Orang-orang kenalannya atau sandi sebutan julukannya itu kulkas gitu loh Itu salah satu bagian yang menarik banget Terus buku ini sebenarnya menceritakan kisah Wiji ini ketika lahir Maksudnya dijelaskan gitu loh Dia lahir di mana, sekolah di mana, dibesarkan di mana Pendidikannya seperti apa Orang-orang sekitarnya, pergaulannya, hingga perjuangannya untuk melakukan pergerakan yang terjadi pada masanya gitu Yang menyebabkan orang-orang hilang Di mana pemerintah mencari orang-orang tersebut karena diduga melakukan atau membuat kerusuhan gitu lah Nah, salah satunya itu adalah Wiji Tukul Salah satu orang yang paling dicari sehingga dia harus kabur kemana-mana Termasuk sampai pindah pulau dari Jawa ke Sumatera Terus ada juga ke Kalimantan Ada juga isu-isu kalau Wiji Tukul dia sempat ke Sulawesi Danusa Tenggara Gak tau lah, pokoknya dia kabur kemana-mana lah Untuk menghindar dari kejaran aparat Kurang lebih kayak gitu Nah, yang paling menarik di buku ini sebenarnya adalah Kisah si Wiji Tukul ini Di mana dia adalah seorang penulis Jiwa seninya bagus Dia ikut kesenian dan dia juga seorang penulis Penulis puisi lebih tepatnya Dia menulis berbagai banyak Sanjak gitu lah Berbagai macam dan banyak sanjak gitu Dari yang romantis, romansa tentang percintaan Hingga tentang kemerdekaan Hingga juga tentang pemerintahan Ketimpangan sosial Dan banyak lagi lah Ada juga puisi tentang anak-anaknya Cinta dia terhadap anak-anaknya Dan sebagainya Dan di buku ini gue beberapa kali dapat Potongan-potongan puisinya Yang cukup inspiratif Bisa memicu semangat perjuangan gitu Ada juga yang cukup sedih Mengenai tentang keluarganya Dan gue sangat penasaran banget Dengan puisi-puisinya Wiji Tukul ini Sangat menarik gitu Gue baru tau ternyata dia seorang yang Menulis puisi Selain itu dia juga Menulis orasi-orasi Untuk pergerakan-pergerakan gitu lah Pada masanya Dan Kisahnya menarik banget Senang banget Terus di dalamnya ini juga ada Kayak gambar-gambar Lamanya Wiji Tukul gitu lah Contoh Nah ini kayak gini nih Ketika dia Punya anak Dia menggendok anaknya Dan sebagainya Kayak ada foto-foto lama gitu Foto Wiji Keren Terus kayak gini Ketika dia Bertemu dengan orang-orang lain Bertukar pikiran Melihat Kisah hidupnya Wiji Tukul Hingga dia hilang Yang terus Dicitakan Bagaimana dia bisa hilang Dia hilang dimanakah Jejak terakhirnya Dimana Nasibnya bagaimana Dan sebagainya Itu dicitakan semua di buku ini Menarik banget lah pokoknya Salah satu non-fiksi Menurut gue seris Tempo ini Salah satu Seris tentang tokoh-tokoh di Indonesia Yang gak boleh dilewatkan gitu Harus Kita baca Kita tau lah Tentang sejarah Indonesia Sejarah negara ini Dari sebelum kemerdekaan Hingga zaman sekarang Gitu lah Dan ya Seris Tempo bagus sih Ini buku pertama yang gue baca Dari seris Tempo Dan gue Lumayan suka Akhirnya gue Jadi tau Oh Tokoh ini begini Dia juga Seorang penulis Menulis puisi Dan sebagainya Itu menarik banget Dan ya Itu dia review gue Untuk buku ini Ini non-fiksi ya Jadi Bacanya gak perlu terburu-buru Santai aja Selama kalian paham Dan Di buku ini cukup serius Bahasanya Jadi Ya Mungkin Gak semua orang Bakal enjoy bacanya Bakal kayak Ah bikin bosan Dan sebagainya Tapi menurut gue Gak juga lah Manalah menarik buku ini Kayak kita melihat Kisah perjuangan hidup itu Nah itu dia Review gue Untuk buku ini Wiji Tukul Teka-teki Orang Hilang Sampai ketemu Di video gue berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax